Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar syllabus people senang rasanya saya di Febri yang bisa kembali mencumpai Anda dalam program obrolan kereposi syllabus people hari ini tema kita sangat menarik karena memang lagi disorot-sorot nih terkait dengan kontainer COVID-19 dari program Makassar Recover dan untuk klarifikasinya kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara dari Makassar Recover itu ada Bapak Alok Natsardesi Pak Alok apa kabar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah baik-baik Pak Ade salam untuk Prof Idrus kita juga sudah terhubung bersama dengan Prof Idrus Patrusi Pakar Kesehatan Ulhas Prof Idrus apa kabar baik-baik oke pertama saya ke Pak Alok aja langsung Pak Alok ini lagi disorot-sorotnya nih terkait dengan kontainer yang memang di dalam kontainer itu banyak sekali fasilitas yang digunakan para satgas detektor mungkin seperti masker hand sanitizer sarung tangan dan lain-lainnya namun tidak dipergunakan gitu Pak Alok ini mungkin bisa diklarifikasi sedikit Pak Alok silahkan terima kasih terima kasih terkait dengan kontainer di bahasa anggaranya itu adalah bangunan kesehatan yang dipersiapkan di 141 kelurahan yang ada di kota Makassar ini dalam kaitannya dengan kontainer yang bahasa anggaranya adalah bangunan kesehatan karena dia adalah bangunan kesehatan maka dia memiliki spesifikasi tertentu dan posisinya adalah bangunan yang sifatnya permanen yang membutuhkan lahan tertentu di 141 kecamatan nah ketika ini sifatnya adalah bangunan kesehatan maka sejak Pak Dhani dilantik dan Ibu Pak Mawati maka dilakukanlah program Makassar Recover ini yang salah satunya adalah menyiapkan kontainer di 141 kelurahan yang ada di kota Makassar tapi karena ini adalah bangunan kesehatan maka dia harus menyelesaikan penganggarannya sesuai dengan pada saat Pak Dhani dilantik pada beberapa bulan dia dilantik maka meluncurkan Makassar Recover ini nah karena dia adalah anggaran maka dia masuk di anggaran pokok namun setelah pewali itu dilantik maka diadakan penyelesaian anggaran ke parsial 2 terkait dengan bangunan kesehatan ini karena dia adalah sudah masuk di parsial 2 kemudian itu sudah dimulai direncanakan pada bulan 5 dan bulan 6 tetapi proses pelaksanaannya container ini baru bulan Agustus kenapa baru bulan Agustus karena ini membutuhkan prototipe yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini instansi teknis dinas PU jadi bangunan kesehatan itu ada prototipnya yang dikeluarkan oleh dinas PU ada spesifikasi teknisnya juga yang juga dibuat oleh dinas PU nah karena hal inilah yang membuat maka upaya kita untuk melakukan percepatan terhadap bangunan kesehatan ini ada kendala-kendala teknisnya kendala teknisnya adalah penyediaan lahan jadi penyediaan lahan karena dia adalah ada spesifikasi teknisnya ada prototipnya maka ukurannya sesuai dengan prototip dan spesifikasi teknis nah ini menjadi kendala teknis di lapangan lagi pula kendala teknis di lapangan terhadap bangunan kesehatan yang dinamakan container ini itu setiap PPK dalam hal ini kelurahan harus punya akun untuk bisa ditayangkan di LPSA sehingga keberadaannya memang itu melalui proses-proses yang kalau kita lihat di lapangan agak lambat tetapi ini mesti dipercepat karena ini dalam upaya menyahuti apa yang menjadi problem penyimpanan alat-alat kesehatan yang ada di 141 kelurahan yang ada di kota Makassar untuk sementara begitu dulu Pak Adai saya sampaikan hal yang bersifat teknis terkait dengan container ini terima kasih Pak Lok apakah memang container ini menunjukkan bahwa nanti saat gas detektor akan kembali turun ke masyarakat dengan fasilitas yang ada di dalam container itu terkait dengan hal teknis itu maka kami belum tahu untuk apa itu terkait dengan tempat penyimpanan alat-alat kesehatan yang dibuat oleh detektor tetapi bangunan kesehatan itu fungsinya adalah menyiapkan di tiap-tiap kelurahan itu alat-alat kesehatan tapi saya tidak berani menarik hubungannya dengan ini akan digunakan oleh para detektor yang bekerja pada bulan-bulan kemarin terima kasih baik terima kasih Pak Alok saya ke Prof Idrus Prof Idrus untuk tanggapannya sendiri terkait dengan container COVID-19 ini seperti apa nih Prof Idrus kalau ditanya saya kan gak ngerti untuk apa tapi yang saya lihat itu beberapa tempat itu ada container container tapi container yang ada saya lihat itu 1, 2, 3 berangkat ada berapa saya lupa tapi itu kosong gak ada apa-apanya jadi cuman container aja ada tertulis saya juga tadinya pikir ini container untuk apa nanti saya lihat logonya oh ini logo apa namanya team detector atau apa di situ untuk untuk COVID kalau saya lihat idenya bagus bagus ya ini karena kita kan memang harus mitigasi untuk jangan sampai kita diserbu lagi dengan gelombang ketiga COVID sekarang aja kan kita masih level 4 ya Makassar nah walaupun kita lihat secara nasional dan saya kira Alhamdulillah bahwa jumlah dan saya juga ngecek jadi bukan saja itu tetapi saya juga mengecek tempat-tempat isolasi rumah sakit kemudian penggunaan ICU itu sangat-sangat menurun ya sisa berapa persen itu kira-kira sisa 15% yang terisi kemudian saya lihat juga positivity rate-nya itu sekarang sudah menurun kalau untuk di kota itu saya kira sudah berkisar 4-5% jadi sudah sesuai dengan WHO walaupun dari luar yang dikirim sampel dari luar itu masih agak tinggi masih dekat 10 tapi ini kelihatan ada trend menurun kontainer yang dipersiapkan ya saya nggak tahu apakah di situ cuma disimpan barang-barang Alkes untuk COVID atau ada pelayanan-pelayanan seperti apa ya itu saya nggak paham karena kelihatan mungkin belum berfungsi tapi kalau dikatakan tadi 141 kalau itu ada tenaga paling tidak kan 2 shift kira-kira minimal 2 orang 3 orang itu kan cukup banyak itu menggunakan SDM nah saya juga tanya untuk apa sebetulnya fungsi utamanya trend itu apa karena kita lihat tadi disampaikan bahwa itu ada mata anggaran khusus nah apakah memang mata anggaran khusus itu ya sesuai dengan kegunaannya jangan sampai nanti sudah anggaran turun kemudian itu tidak bermanfaat nah ini kan mubasir ya dan ya itu yang saya juga bertanya itu untuk apa sebetulnya apakah memang ini ya tadi kan katakan 141 tempat di RW RT itu ada kalau saya lihat di tempat di masjid saya itu di belakang PU itu ada satu di belakangnya itu yang sudah terpasang kemudian di kompleks ini juga ada tapi tidak dalam bentuk kontainer tapi disitu ditulis posko posko covid ya nah saya gak tahu itu apakah nanti fungsinya seperti apa ya saya kira ini perlu disosialisasikan jadi saya kira juga ya saya juga lihat barang itu nanya-nanya ini untuk apa sebetulnya ini disimpan disitu nah ini saya kira yang paling penting dibuat dulu kalau sudah ada itu disosialisasikan fungsi dan manfaat itu untuk masyarakat ya jadi saya kira ini yang 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 saya juga pertanyakan ya untuk apa sebetulnya baik terima kasih Prof. Idrus saya kembali ke Pak Alok Pak Alok kita berangkat dari pernyataan Prof. Idrus memang benar ya ada posko covid terus ada lagi kontainer in covid gitu jadi memang untuk peruntukannya ini apakah memang sebagai alternatif karena program isolasi apung sudah dihentikan ataukah seperti apa ini Pak Alok sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kita berhentikannya isolasi apun dengan penyediaan kontainer di 141 kelurahan yang ada di kota Makassar pada prinsip awalnya semenjak kontainer itu sebagai tempat yang kita siapkan untuk melakukan atau menyimpan semua alat-alat kesehatan yang terkait dengan pelayanan ataupun penanganan covid yang ada di kota Makassar jadi kontainer ini semenjak program Makassar Recover itu diprogramkan maka sudah ada juga fungsi pembuatan kontainer yang ada di 141 kelurahan yang ada di kota Makassar fungsinya tentu tidak terlepas dari tiga fungsi utama yang dibuat dalam program Makassar Recover itu salah satunya tentu adalah perkuatan imunitas dan sesungguhnya juga disitu akan ada fungsi-fungsi pelayanan untuk pasca covid atau pada saat covid untuk melakukan recovery ekonomi dan disitu juga akan ada nanti pusat-pusat informasi tentang pelayanan covid di luar puskesmas yang ada di tiap-tiap kecamatan yang ada di kota Makassar jadi ini lebih spesifik dalam penanganan covid yang dinaungi oleh program Makassar Recover seperti itu maksudnya dari kontainer-kontainer ini jadi kontainer ini tidak berarti bahwa nanti setelah isolasi aku sudah berakhir lalu kemudian ada lagi namanya kontainer tetapi sesungguhnya kontainer ini sudah bulan Agustus yang kemarin itu sudah diprogramkan tetapi baru bulan-bulan ini kemudian Lura dan Camat kemudian membuat akun dalam rangka penayangan untuk penyedia karena penyedia daripada penanganan kontainer ini bersifat ada yang bersifat suaklela ada yang bersifat penyedia jasa ada dua jadi tetapi di kota Makassar ini pembuatan dari bangunan kesehatan yang namanya kontainer ini mayoritas dilakukan oleh penyedia jasa tidak dalam bentuk suaklela yang ada di masyarakat karena jika suaklela maka ada lagi banyak proses-prosesnya tetapi kalau dia penyedia jasa maka cukup satu saja penanggung ada di Tamalandria ada di Panakukang tetapi belum secara umum menyeluruh tetapi sudah hampir ada 40% yang sudah mulai kita operasikan dari fungsi daripada kontainer yang ada di 141 kelurahan ini terima kasih terima kasih